Dikutip dari Kompas.com Sebut Indonesia beli Rafale saat cuci gudang XKSAU, pabrik jet tempur mau beralih ke drone Bantan Kepala Staff Angkatan Udara, KSAU Marsikal, Cepi Hakim Menyebutkan saat ini ketegangan regional dan global tidak berada pada situasi Dan kondisi yang menguntungkan bagi pasar pesawat tempur Ditambah para perancang pesawat tempur sudah berancang-ancang Untuk mengalihkan keahliannya menciptakan pesawat tanpa awak alias drone Tak heran banyak pabrikan pesawat tempur yang tengah mengobrol produknya Barat ramai-ramai kecam penggunaan drone Iran oleh Rusia Itulah sebabnya Indonesia memborong 42 jet Rafale Produksi Dassault Aviation asal Perancis Lebih lanjut, Cepi menggarisbawahi bahwa keberadaan jet tempur Berupakan salah satu subsistem dari sistem pertahanan udara Yang menjadi bagian dari integral sistem pertahanan negara Dengan demikian, proses pengadaan pesawat tempur pada hakikatnya Sebuah upaya meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara nasional Ia juga menyoroti pembelian pesawat tempur baru ini Dengan kondisi wilayah udara yang justru tidak dikuasai Indonesia Contohnya seperti yang terjadi di wilayah udara di perairan Selat Malaka Natuna dan Kepulauan Riau Menurutnya wilayah udara dan sistem pengendaliannya Adalah komponen yang menentukan dalam sebuah konsep pertahanan udara Di dalam konsep pertahanan udara itu setidaknya terdapat dua subsistem Yang sangat dominan Akan tetapi Indonesia justru tidak menguasai dua subsistem ini Di wilayah udara di Natuna Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau Karena itu ia menilai bahwa penyelesaian masalah wilayah udara tersebut Saat ini justru lebih arjen dibanding mengakuisisi pesawat tempur baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton